Winarto adalah anggota DPRD Cilacap dari fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan 1 Cilacap. Nama Winarto mendadak menjadi viral di media sosial lantaran dirinya sidak mendadak di titik lokasi proyek APBD seperti yang tertera dalam tayangan video ini. Winarto tampak geram melihat proyek pekerjaan yang dikerjakan yang diduga kurang memenuhi standar. Sehingga terlihat dalam cuplikan gambar yang ditampilkan dalam video ini, Winarto terlihat serius memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan yang dipandang kurang pas. Foto-foto Winarto yang kami lansir dari beberapa akun Facebook. Di antaranya akun milik Nover Imanzai, Rintis Tafonau, Dayat Karang Nangka, Edi Soekarna, serta beberapa akun Facebook lainnya menandakan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan di Cilacap cukup tinggi. Buktinya banyak masyarakat yang memberikan tanggapan atas sidak yang dilakukan anggota DPRD fraksi Partai Gerindra ini. Langkah Winarto sebagai anggota DPRD Cilacap yang sidak seorang diri, tentunya baru pertama kali terjadi di Cilacap. Langkah Winarto mendapat komen natar positif dari masyarakat Cilacap. Bahkan banyak memberikan apresiasi terhadap Winarto sebagai wakil rakyat yang mau terjun untuk memonitor dan tanpa ragu menegur tukang atau mandor di lokasi pekerjaan. Akankah langkah Winarto DPRD fraksi Partai Gerindra Cilacap yang sidak seorang diri diikuti oleh anggota DPRD lainnya? Tentunya masyarakat Cilacap jelas sangat menanti itu. Demi untuk sebuah kemajuan untuk kabupaten kita yang tercinta. Sebab akna dari kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Bagaimana APBD Cilacap menjadi kekuatan yang mampu mensejahterakan rakyat. APBD bukan menjadi bancaan yang akhirnya menimbulkan kas daerah menjadi jebul 10,8 miliar. Sebagaimana yang dipaparkan kejaksaan negeri Cilacap pada Rabu tanggal 7 Juni tahun 2017 lalu tentang bobolnya kas daerah kabupaten Cilacap yang cukup fantastis ini. Seandainya dana 10,8 miliar untuk membangun jalan yang banyak berlubang. Atau membangun sekolahan yang rusak atau membangun rumah layak huni bagi saudara kita yang kurang mampu tentunya manfaat itu dapat dirasakan masyarakat Cilacap. Mudah-mudahan ke depan Cilacap akan semakin lebih baik. Tentunya langkah winarto akan didukung oleh rakyat Cilacap demi kualitas dan kuantitas demi mutu, demi penghematan, demi cinta APBD yang pro-rakyat. Sehingga APBD Cilacap mempunyai power yang mampu menggerakkan rakyat Cilacap dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Tentunya APBD digelontorkan bukan untuk menyerap pekerjaan proyek asal-asalan. Namun APBD menjadi sumber kekuatan yang mampu mensejahterkan masyarakat dengan seadil-adilnya. Dan siapa lagi anggota DPRD Cilacap yang akan mengikuti jejak winarto? Mari kita tunggu saja. Salam power of love untuk winarto. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!